Gila sih Shomanya guys, gede banget sih ini Oke guys, jadi sekarang gue lagi ada di Bandung Dan tempatnya ini gue lagi ada di Masjid Raya Bandung Dan katanya di deket-deket sini ada mie ayam enak Ini mie ayamnya legend Dan terkenal banget Namanya Mie Ninggar Jati Udah pasti ya, tempatnya udah deket-deket sini lah ya Dan kita langsung aja kesana deh Karena gue udah lapar banget Oh iya, kalau kalian yang suka dengan video ini bisa langsung aja Klik tombol subscribe, comment, like dan whatever Oke yuk Nah ini dia nih guys Jadi ini letaknya ada di Jalan Balong Gede Dan gak jauh sih dari Masjid Raya itu Udah keliatan loh Rumah makan Linggar Jati I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby going down 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 Baby going down 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 Tried so hard to stay afloat Yeah we keep moving like the river goes Baby going down 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 Yeah, yeah, yeah And I thought it's time I'm letting you know This time I know it for sure Just thought I should let you know Yeah, I know, there was no more no I got so high on our low That's when I love you the most Now I thought I should let you know Yeah, I know, there was no more no Jadi ini yang favorit apa ini Mas? Yang Mie Manis Asin Yang Mie Manis Asin Yang Mie Basso Babat Pangsit Oh kalau tadi ada yang spesial Spesial basso babat pangsit Oh basso babat pangsit Jadi saya mie basso pangsit Mie basso pangsit Iya Yang Mie Yang Mie Enakan apa sih? Yang Mie Yang Mie Yang Mie Yang Mie Boleh deh Yang Mie Yang Mie Manis Yang Mie Manis Yang Mie Manis Ini harga berapa? Pangsit 5 5,2 Oke Tau Kuo sama Shio Maikuo Bisa dicampur gak? Yaudah saya mau campur ya Tau Kuo sama Shio Maikuo Itu aja Ini dari tahun berapa sih buka? 80 80 Oh ya oke Jalan Balong Gede Yaudah sip sip Makasih ya Oke guys jadi Makanan gue sudah datang Jadi gue pesen Ini ada Mie Amin Jadi favorit disini tuh emang Mie Amin Ada Mie Amin Asin sama Manis Dan ini gue pesen yang manis Dan ini gue pesen juga lengkap dengan bakso dan pangsit terbusnya Kalau yang spesial itu ditambah lagi ya babat Karena emang gue gak suka babat Jadi gue gak pesen Dan ini harganya 52 ribu Untuk ukuran Mie Amin di Bandung sih emang harganya rada Bukan rada sih Emang tinggi sih 50 ribuan Tapi ya gak tau Karena emang ini legend Tadi bukanya gue liat sih Tadi gue nanya Mas Masnya bukanya 1980an Tapi tadi gue searching lagi di internet Ini udah buka dari tahun 1950an Yang berarti ini udah 70 tahunan ya Gila sih Yaudah kita coba aja Ini Mie Aminnya nih Tertarik banget gue Kering ya Mie Aminnya tuh Gila sih Gila sih Oke gue coba kuahnya dulu Ini kaldunya berasa banget gila Kaldunya enak banget Gurih Mantap Gue pikir gak apa kalau gurih-gurih banget Ternyata ini enak Oke ini gue langsung makan Tanpa Tanpa racikan dulu Ini dia Mie-nya Wuuuuh Selamat makan Wow Ini Mie-nya lembut banget gila Dan dia rasanya manis Ya iyalah manis Soalnya gue pesannya manis Dan kaldunya Oke Mantap Ini ayamnya Ayamnya dia kecil-kecil gitu ya Jadi rada-rada kurang berasa Harus kita racet nih Pake sambal Kita aduk Kita aduk Wow Wow Oh Bakunya garing Mantep Enak Dan dia gak kebanyakan tepung Bakunya Berasa banget dagingnya Sekarang pangsir terbusnya Kita coba Selamat makan guys Ini pangsir terbusnya Ini pangsir terbusnya Isinya daging semua Jadi gak ada Campuran tepung atau gimana Karena gue gak berasa ya Ini tuh berasa banget daging ayamnya Oh iya Selain mie ayam ini Gue juga pesen baso tahu Sama siomai Ini gede banget sih Kita coba deh Gede banget sih ini Enak Ini kayaknya yang kurang gitu ya Apa ya Nah guys Kalo makan mie kan Enak kan pake kerupuk Tapi Sekali ini gue gak mau pake kerupuk Ini gue pengen pake Kacang Atom Garuda Kita buka ya Kita pake kacang Atom Garudanya Kita campurin Ke mie nya Hmm Beda kan kalo makan kacang Atom gini Hmm Dacel Dapet gak? Dapet gak? Hmm Jago gue Hehehe Enak nih Lebih enak dan lebih renyah sekarang Sekarang kita makan bareng mie nya Tegel Hmm Hmm Ini keceangan Atom Garuda nih Lebih enak dan lebih renyah loh sekarang Cucok banget nih Makan pake mie ini Oh iya siomainya belum gue makan, siomainya guys gede banget sih ini, kalian bisa pesen satuan, jadi satu porsi kalian bisa pesen gak setahunya aja atau siomainya aja, tapi ini gue minta dicampur Oh gilasnya, enak banget deh, comainya enak banget gila, garing, ini rasa ikannya berasa banget, dan tepungnya juga gak berasa, gak amis juga, enak Ini walaupun harganya mahal ya, porsinya juga gak kecil juga sih, ini bisa dibilang porsinya juga lumayan banyak sih ini Kecang atau enggak udah, gantinya kerupuk Ini tuh jadi lebih garing dan lebih denyak banget sih, mantap Oke guys, jadi makanan gue sudah habis, dan ini yang terkenal selain mie-nya, disini juga terkenal es alpukatnya Tuh, jadi ini alpukat kayak di jus gitu ya, terus pake susu kental manis atasnya, pake es batu juga diserut Nih, ini alpukatnya, wuuuhh, kental banget Wow, oh dia gak di, gak halus-halus banget nih guys Masih kayak ada potongan-potongan chill alpukatnya gitu Kita aduk, tuh Coba ya Oh Segar banget gila Ini adalah penutup yang sempurna Setelah makan mie amin ini Enak makan Hmm, jadi setelah gue makan mie amin ini dan minum es alpukat ini, gue bisa menyimpulkan bahwa mie linggarjat ini gue akuin ini oke Karena emang udah berdiri sejak lama, gak heran lah dia bertahan sampe sekarang Karena emang rasanya oke, walaupun harganya rata tinggi ya worth it lah Jadi kalo kalian yang mau coba langsung aja kemari Gue baca-baca sih di internet, jadi mie linggarjat ini adalah pencetus mie amin pertama gitu Gak tau bener atau salah sih, cuman gue baca dari internet gitu Dan kalo kalian mau kemari ntar alamat lebih lengkap ada di kolom description Jangan lupa follow instagram gue Anak Titi Kuliner dan ikutin terus ya vlog gue Jangan lupa juga subscribe channel Anak Kuliner Dan akhir kata jangan lupa makan, bye bye